Nah, berarti Bang Rifai jual cuma daerah di Ciledug doang, karena jilernya di Auto 2000 Ciledug. Untuk cover area-nya kita bisa seluruh Indonesia nih, teman-teman. Kalau boleh nggak kayak gini, saya balik, Bang. Saya mau Toyota Veloz 4 tahun cicilnya cuma 1,9 juta doang, boleh nggak? Wah, boleh banget. Kredit mobil sekarang ada program tanpa didenda, walaupun telat, atau tanpa disita, atau tanpa ditarik. Nah, itu ada banget nih, teman-teman. Ada ya? Berarti yang mau kredit, DP dari angka? DP-nya kalau misalnya di bawah 10 ya, Bang. Hah? Itu sebenarnya kita bisa. Nah, teman-teman, ini adalah Toyota Veloz 2024 ya, Bang. Nah, ini adalah bukan Avanza dan Veloz, karena Avanza dan Veloz itu udah tidak bersama lagi, sudah terpisah semua ya, Bang. Nah, udah terpisah lah. Bener ya? Nah, di sini dijual dengan harga murah banget. Kenapa bisa murah banget? Karena diskonnya pun gede banget ya, Bang. Untuk Toyota Veloz. Luber-luber lah. Nah, kalian ngapain beli Toyota Veloz mahal-mahal? Mendingan tanyakah, Bang? Pai. Nomor handphonenya berapa nih, Bang? Nomor handphonenya, mungkin kalau yang belum tahu, di 0813-820-79466, teman-teman. Serius? Serius. Oke. Nah, Bang Levi sendiri bekerja di daerah mana nih, Bang? Nah, kalau yang belum kenal atau yang udah kenal, tapi kok pindah? Nah, kita kenalan lagi nih. Kalau teman-teman, perkenalkan, nama saya Ang Menteri Fai, biasa dipanggil Fai. Saya bekerja di Auto 2000 Ciledug nih. Kalau teman-teman tahu Universitas Budi Luhur, kita di depannya nih, teman-teman. Atau searching di Google aja, Auto 2000 Ciledug, itu langsung ketemu nih, dealer-nya. Gak usah ribet-ribet lah. Nah, berarti Bang Levi jual cuma daerah di Ciledug doang, karena dealernya di Auto 2000 Ciledug? Nah, oh enggak doang, Bang. Kalau sesuai slogan kita lah, this is Auto 2000. Karena kita dealer resmi yang punya Astra langsung ya. Jadi dealer kita terbanyak. Untuk cover area-nya kita bisa seluruh Indonesia nih, teman-teman. Oke, nah ini mungkin agak sedikit berisik. Kita informasi, karena di sini emang dealernya gede, dan kita berhubungan dengan stall cuci mobil ya, Bang ya. Nah, iya. Jadi dealer kita gak cuma penjualan, kita ada service, ada namanya spare part, sama body repair nih. Jadi komplit lah ya. Komplit. Kita salah satu dealer terlengkap di Jakarta nih, teman-teman. Oke. Nah, Bang Rifai kan pasti sering ketemu di pameran customer kayak gini. Untuk beli Veloz-nya, Bang. Toyota Veloz. Bang, saya punya DP30 langsuran berapa? Bang, saya punya DP50 langsuran berapa? Kayak gitu kan? Nah, iya. Sering ya? Sering banget. Nah, kalau boleh gak kayak gini saya balik, Bang? Saya mau Toyota Veloz 4 tahun cicirnya cuma 1,9 juta doang. Boleh gak? Wah, boleh banget. Pernah gak ada yang kayak gitu? Oh, pernah. Pernah ada ya? Pernah. Oh, kira gak pernah. Yang pokoknya customer fokus sama angsurannya nih, teman-teman. Oke. Banyak. Berarti itu kayak gitu bisa sebenarnya, Bang, ya? Bisa. Bergantung perhitungannya customer seperti apa nih. Kita misalnya, contoh, customer mau cicilan 1,9, tenor mau berapa tahun, kita hitungkan, nanti ketemu DP-nya nih, teman-teman. Berarti tenor sampai 10 tahun ya? Nah, itu belum sampai nih. Itu rumah ya. Kalau tenor sih terpanjang itu, kita ada 8 tahun nih. 7 tahun ada, 8 tahun ada. Tapi, Bang, boleh gak sih misalnya kayak tadi, Bang? Cicilan 7, eh, tenor atau jangka waktu 7 tahun. Tapi 4 tahun udah bosen, Bang. Pengen jual nih. Saya ngontak, Bang, saya mau jual Veloz-nya, Bang. Yang 4 tahun lalu masih bisa atau gak boleh harus lunas dulu, Bang? Oh, masih bisa gitu. Jadi, kita ada yang namanya trade-in, tuker tambah. Jadi, tuker tambah itu gak melulu mobil itu yang sudah lunas ya. Misalnya yang masih proses leasing masih berjalan, misalnya mau ganti, tuker tambah, bisa kita bantu. Jadi, kita pelunasan ke leasing tersebut, pelunasan yang sisa berapa, nanti sisa pelunasan yang berapa untuk DP atau gimana, itu bisa banget, Bang. Oke, nah, bicara trade-in, Bang. Kan biasa misalnya, boleh gak sih selain Toyota ke Toyota, misalnya merek lain gitu loh? Nah, itu boleh ya? Jadi, banyak yang ketakutan orang, wah dari Toyota, cuma boleh ke Toyota nih. Oh, gak masalah, teman-teman. Kita mau brand apapun, mau mobil lama yang tahun berapapun, selama kuncinya cuma satu ya. Mobilnya masih nyala nih, Bang. Nah, itu kita terima, teman-teman. Mau mobil, contoh kayak misalnya kijang kotak tahun 90 berapa gitu, itu kita tampung kok, teman-teman. Oke, nah, misalnya, balik lagi, misalnya kita bicara, andai kata, laku mobil 200 juta, beli Veloz cuma untuk DP 50 juta. Nah, itu gimana prosesnya? Apakah harus 200 juta ke rekening customer dulu, atau langsung dibagi 50 juta-nya ke rekening bank di FAI, terus 150-nya ke rekening customer, terus itu prosesnya berapa lama uang masuk? Coba bantu jelasin, Bang. Nah, kalau misalnya tuker tambah ya, Bang. Kalau trade-in itu, sistemnya... Lakunya 200 juta nih, misalnya. Salah laku 200 juta. Nah, customer cuma mau DP misalnya 50 juta. Nanti yang dibayarkan sama vendor kita, Mobi ya, itu sekitar 50 juta itu langsung ke rekening Astra nih, teman-teman. 50 juta-nya langsung ke rekening Astra, sisanya dikembalikan ke rekening customer, teman-teman. Itu masuknya di hari yang sama, atau besok-besok, atau lusa-lusa yang 150 juta-nya? Nah, itu biasanya masuknya di hari yang sama, atau 1x24 jam nih, Bang. Oke, itu jadi kalian nggak usah khawatir. Dan itu semua nanti ada kuitansinya ya, Bang? Nah, ada kuitansinya, ada... Resmi lah ya? Pembayarannya resmi lah. Kita transaksional nih, itu bersifat transparan nih, teman-teman. Nah, juga ada saya baca-baca di media nih, Bang. Kredit mobil sekarang ada program tanpa didenda, walaupun telat, atau tanpa disita, atau tanpa ditarik. Ada, Bang? Nah, itu ada banget nih, teman-teman. Ada ya? Oke, itu ada programnya yang customer mau nggak pakai denda, atau tanpa ditarik nih. Oke. Itu kita ada programnya. Atau tanpa bunga? Nah, tanpa bunga ada, Bang. Ada juga? Ada juga. Jadi bunga 0% ya. Selama 5 tahun? Nah, itu nggak dong. Belum ada programnya. Jadi berapa lama, Bang? Bunga 0% itu program kita 1 tahun. 1 tahun. Dengan DP, kita rincin ya, Bang. 1 tahun, DP-nya 50%. Tenornya 1 tahun itu free insurance nih. Jadi, teman-teman beli kredit, terasa cash nih. Oke. Nah, dan juga banyak yang bilang untuk estimasi, kita bicara sekarang, estimasi di diskon nih, Bang. Nah, ini estimasi diskon kenapa kita berikan ya? Karena ini mungkin untuk patokan kalian untuk membeli Toyota Veloz. Tapi mungkin kalau emang kalian serius, bisa langsung, mungkin nanti dikasih Abang Rifai di atas estimasi. Atau mungkin kalian masih bingung nih, antara Veloz atau Toyota Rush atau Veloz dengan Innova Ribbon nih. Kan harganya udah hampir mirip-mirip tipis ya. Nah, kalian bingung. Nah, kita cuma kasih estimasi. Jadi, kalian tinggal hitung-hitung sendiri ya, Bang ya. Nah, kalau untuk bicara diskon, Toyota Veloz atau Rush gede mana? Sebenarnya mirip-mirip ya. Karena harganya mirip-mirip nih. Kalau sama Innova Ribbon, gede mana? Kalau Innova Ribbon itu. Veloz sama Innova Ribbon. Oh, jelas lebih besar ini nih. Lebih Veloz ya? Lebih Veloz. Karena Veloz itu stoknya lebih banyak, variannya lebih banyak. Dan peminatnya juga banyak? Dan peminatnya lebih banyak, gitu. Nah, estimasi, Bang. Dari angka 15 sampai 25 bisa segitu atau di atas, Bang? Nah, itu untuk estimasi ya, itu range-nya bisa segitu. Cuma kalau misalnya customer serius, atau misalnya terkendala masalah budgeting, gitu, atau misalnya masalah komparasi dengan cabang lain nih, teman-teman. Misalnya minta di atas itu, tergantung. Kalau misalnya udah dapet. Telepon aja lah ya? Telepon aja langsung. Jadi, Vai bisa jelasin kalau misalnya minta di angka berapa-berapa, langsung japri aja nih, teman-teman. Oke. Wow. Nah, berarti, Bang, kan udah diskon, udah tadi cicilan minim juga sudah bisa. Berarti untuk DP paling minim di angka berapa? Harganya dulu deh. Harganya, kalau untuk variannya kita ada tiga ya, teman-teman. Oke. Yang manual, yang... Oh, sorry, empat. Yang manual, yang Veloz CVT biasa, yang QCVT, sama yang ini, teman-teman. Yang ini, CVT TSS. Oke. Semua ready atau ada yang inden? Untuk semua ready ya, cuman memang tergantung tipenya. Jadi, ada yang ready cuman sedikit, ada yang ready banyak gitu. Kalau untuk Veloz TSS, itu lumayan banyak nih, teman-teman. Oke. Jadi, range harganya dari Rp280-an sampai yang Veloz TSS itu di Rp330-an. Rp340-an nih. Rp340-an. Itu belum diskon ya. Belum diskon. Itu diskonnya lagi kecil banget nih. Tadi yang udah kita kasih estimasi. Nah, tadi udah estimasinya udah dikasih. Nah, TSS itu apa sebenarnya? TSS itu adalah sistem Toyota Safety Sense. Jadi, itu untuk kayak safety-nya Toyota itu. Jadi, cuma di mobil dengan di Veloz doang yang sudah ada kayak bisa. Misalnya, kalian di tol. Pindah lajur tanpa lampu sen itu biasanya ada sensor di setirnya. Jadi, agak balik lagi. Nah, dikembalikan lagi nih. Atau, kalian lagi kecepatan tinggi. Tiba-tiba jarak terlalu dekat tuh, dia agak ngerem sedikit. Nah, itu otomatis ngerem sendiri lah. Nah, itu pokoknya sistem safety-nya Toyota yang ada di Toyota Alphard diturutkan ke Toyota Veloz. Nah, jadi kalian terserah kalian pilih Avanza atau Veloz. Karena Avanza biasanya itu adalah upgrade dari Toyota Kalia biasanya ya, Bang ya. Nah, iya. Nah, kalau Toyota Veloz itu yang lebih mewah dan fitur safety-nya pun lebih lengkap lagi. Nah, kalau kita... Tinggal kalian pilih sendiri ya. Kita sebut kalau Veloz itu MVP premium nih. Benar. Oke, berarti yang mau kredit DP dari angka? DP-nya kalau misalnya di bawah 10 ya, Bang. Hah? Itu sebenarnya kita bisa. Berapa tuh, Bang? Gitu. Contoh kayak misalnya DP 7 juta. Oke. Misalnya itu bisa banget nih, Bang. Cuman, biasanya kalau kayak gitu, itu leasing itu khusus untuk data-data yang lengkap. Atau data yang lengkap lah. Ada jabatan yang profesional. Kayak contoh KPNS atau pengusaha yang penghasilannya di atas 20 juta lah. Itu bisa lah. Kalau misalnya, contoh kayak rumah kontrak atau ada B-checking-nya ada bermasalah. Itu mending di atas itu sih, teman-teman. Range-nya itu kita kasih deh. Contoh kayak misalnya mau DP 10 juta bisa. Mau DP 15 juta pun bisa. Oke, kalau DP 10, angka-nya berapa? Di 15, angka-nya berapa? Nah, kalau 15, otomatis kan lebih kecil ya, gitu. Atau, apa, angsurannya ya. Karena DP-nya lumayan lebih besar. Oke. Kalau untuk DP 10 juta, angsurannya 6 juta. Kalau misalnya 15, itu di bawah 6 juta, 5 jutaan lah. 5 jutaan. Itu sesuai kalian. Ataupun tadi kalian mau yang 4 tahun cuma 1,9 juta pun bisa banget. Bisa banget. Tinggal kalian tentukan. Atau kalian punya referensi budget sendiri misalnya. Kayaknya DP CP atau 150 juta pun nanti bisa dibantu perhitungkan ya, Bang? Bisa banget. Ada lagi tambah sebelum kita tutup? Paling itu sih, Bang. Cuman kalau misalnya, pokoknya customer yang merasa mau ngambil mobil cuma ragu. Masalah bay checking, atau rumah kontrak, atau di luar Jakarta. Itu bisa banget kita bantu. Karena kita Astra. Jadi untuk sistem pengkreditan kita lebih fleksibel nih, teman-teman. Oke. Jadi sekian aja. Sampai jumpa di bulan Agustus. Tapi kalian jangan tunggu sampai di bulan Agustus. Takutnya nanti ada kenaikan harga. Dan mungkin penurunan di diskonnya, Bang. Diskon bisa turun nggak sih, Bang? Bisa dong. Bisa. Tergantung apa namanya stok ya. Kalau stok kita lagi dikit, biasanya diskonnya lebih dikecilin nih, teman-teman. Dan harganya jenaikin. Dan harganya otomatis lebih mahal. Pastinya. Berarti yang mau nanya-nanya untuk seputar Toyota, bukan Veloz doang, atau Avanza ke, Bang? Fai. Nomor handphone? 08-13-820-794-66. Oke. Jadi sampai sekian aja. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Bang Rivaidi Ato 2000 Celeduk. Dadah.